Selamat malam saudara, bersama saya Melki, pada hari ini remasnya tentang membenarkan diri, terhampir dari Lukas 10 ayat 29 yang bunyinya, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, kejadian ini terjadi ketika orang farisi bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang terutama tentang kerjaan surga. Mereka sudah tahu, tetapi mereka tetap bertanya lagi. Dan pertanyaan ini, cuman Tuhan berkata bahwa membenarkan diri. Nah, teguran atau kritikan sering membuat kita tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu, tanpa sadar, kita membuat pernyataan yang menentang teguran tersebut atau membenarkan diri kita. Sehingga, dengan demikian, sebenarnya kita kehilangan kesempatan untuk introspeksi diri, atau untuk bisa melihat sisi dari orang lain melihat. Nah, mungkin saja teguran atau pernyataan tersebut tidak semuanya benar. Tetapi, sedikitnya atau satu hal yang dapat kita belajar bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Karena kita menyadari bahwa kita adalah bukan manusia yang sempurna. Nah, itu pun terjadi dalam diri saya. Kadang-kadang tanpa sadar saya membela diri atau mencari kebenaran, kebenaran tentang diri saya sendiri. Oke, Tuhan ampuni saya, saya mau belajar seperti Engkau, Ya Yesus. Engkau yang dituduh, Engkau yang dikhianati, Engkau yang diperlakukan tidak adil. Tapi, Tuhan berkata bahwa Engkau seperti domba dibawa dan Engkau keluh, tidak bersuara sedikitpun. Engkau tidak mencari pembendaran. Engkau saja bisa, sebenarnya bisa saja Engkau melakukan sesuatu yang menentang, bahkan bisa menghukum mereka. Tapi, Engkau tidak melakukannya. Nah, kadang-kadang pembendaran diri, ada sedikit kesombongan dalam hidup kita, dalam diri kita yang tidak mau disalahkan, tidak mau dikritik, tidak mau ditegur. Biar kita belajar, untuk lembut lembut, keluh seperti Yesus. Dan, saya tahu, pada saat kritik, teguran itu, sedikitnya akan memberi kita lebih bijaksana dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua, dan saya juga, Good morning, my brother Charles Stegwin, keep going, about the fortune builder, and then, Nyonya Li Shouying, yang sedang bekerja, tapi tetap menyempatkan diri untuk menonton video ini. Dan juga Felicia Sufanga, selamat berkati ibu. Dan juga, Pau Ye Lu, Nihau Ma, and Rafael Chen, yang ada di Niyo. Terus, berkarya, menjadi berkat. Dan juga, Meledianti, yang ada di Niyo, tetap semangat. Dan juga, Gunawan Tirta, kiranya semuanya kita memberkati, Tuhan memberkati, dan kita tidak mencari pembendaran diri, tapi Tuhanlah pembela kita. God bless you all.